Shalom saudara, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kebenaran hari ini 19 Agustus berjudul Kejujuran dalam Bersumpah. Kejujuran dalam Bersumpah. Dalam Matius pasal 5 yang isinya dikenal sebagai Golden Rule Undang-Undang Emas, Tuhan Yesus menyinggung mengenai sumpah. Di Matius 5, 33-37, Tuhan Yesus mengatakan demikian. Kamu telah mendengar pula yang difirmankan kepada nenekmu yang kita, jangan bersumpah palsu, melainkan peganglah sumpahmu di depan Tuhan. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah sekali-kali bersumpah. Baik demi langit, karena langit adalah tahta Allah, maupun demi bumi, karena bumi adalah tumpuan kakinya, ataupun demi Yerusalem, karena Yerusalem adalah kota Raja Besar. Janganlah juga engkau bersumpah demi kepalamu, karena engkau tidak berkuasa memutihkan atau menghitamkan selera rambut pun. Jika ya, andalah kamu katakan ya, jika tidak, andalah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu, berasal dari si jahat. Sudaraku sekalian, pernyataan Tuhan Yesus ini sebenarnya nasihat agar orang percaya memiliki integritas dalam kejujuran. Oleh sebab bersumpah adalah suatu perbuatan yang di dalamnya seseorang memanggil atau menggunakan nama Tuhan, di mana Tuhan sebagai saksi utama untuk meneguhkan atau menyukuhkan kebenaran atas apa yang seseorang nyatakan atau janjikan, maka orang percaya harus benar dalam hal ini. Sebenarnya ada dua macam sumpah, yang pertama sumpah promisor. Ini adalah sumpah yang mengandung janji-janji. Misalnya dalam sumpah yang dituntut dari seorang pegawai pemerintah pada waktu diangkat dalam jabatannya. Sumpah promisor. Dalam sumpah ini seseorang berjanji hendak melaksanakan kewajipannya sebaik-baiknya. Kedua, sumpah asertoir. Sumpah yang meneguhkan kebenaran suatu keterangan yang diberikan. Sumpah jenis ini dilakukan dalam hukum pidana, hukum proses, hukum sipil, hukum tentara, dan lain-lain, yakni kalau seseorang dipanggil untuk memberi kesaksian. asertoir. Sudah aku sekalian, Tuhan mengendaki agar orang percaya mengangkat sumpah artinya mengangkat sumpah bukan sebagai sarana untuk menipu. Tuhan tidak mengendaki itu. Tuhan tidak mengendaki orang percaya mengangkat sumpah sebagai sarana untuk menipu atau mengelabui sesamanya. Apa yang dikemukakan oleh Tuhan Yesus dalam Matthew 5, ayat 33-37 tadi harus dipahami dengan benar. Untuk itu kita harus meneliti dengan benar maksud larangan sumpah dalam teks atau ayat tersebut. Sebenarnya konteks ayat tersebut adalah integritas kejujuran yang harus dimiliki orang percaya. Yang hendak ditekankan dalam pernyataan Tuhan tersebut adalah sumpah dusta. Yang menjadi masalah di dalam hal ini adalah sumpah dusta atau upaya untuk menutupi kebenaran dengan mengangkat sumpah untuk menutupi kebenaran dengan mengangkat sumpah atau untuk mendustai orang dengan mengangkat sumpah. Ada beberapa ayat dalam perjanjian baru yang berbicara mengenai sumpah dimana Allah ditampilkan sebagai saksi ada dan itu ditulis oleh Rasul Paulus juga sudah sudah ya di dalam ayat-ayat yang kita bisa baca di beberapa tulisan Rasul baik dalam Injil maupun surat-surat Rasul-Rasul tidak ada indikasi bahwa mengangkat sumpah dihadapan pemerintah itu salah jadi kalau kita melihat Matius 26 ayat 63 sampai 64 2 Korintus 1 ayat 23 1 Salonika 2 ayat 5 dan lain-lain tidak ada indikasi bahwa mengangkat sumpah dihadapan pemerintah itu salah yang penting dalam mengangkat sumpah adalah orang percaya tidak boleh berdusta dalam menjadikan Allah sebagai saksi ketika seseorang menyatakan suatu kesaksian kesaksiannya harus benar dan dalam memberi kesaksian tersebut ia harus dalam kebenaran dan kesadaran dalam hati orang percaya harus dapat membedakan mana yang benar dan yang tidak benar dalam hal ini orang percaya tidak akan mengucapkan sumpah untuk membelah suatu kejahatan atau demi kepentingan individu atau kelompok sehingga mengorbankan keadilan dalam mengangkat sumpah orang percaya harus menegakkan keadilan dengan demikian orang percaya dapat tampil sebagai saksi keadilan bila seseorang mengangkat sumpah namun ternyata ia tidak memenuhi kewajibannya sumpah promisoir atau menyatakan suatu dusta sumpah asertoir maka berarti ia telah menyebut nama Tuhan dengan sia-sia jadi bukan tidak boleh mengangkat sumpah jambatan pada waktu tidak diangkat menuduki satu jabatan tertentu di pemerintahan sumpah promisoir namanya bukan tidak boleh tapi jangan mengkhianati sumpah itu dengan melanggar etika jabatan atau penyalahgunaan jabatan juga ketika bersaksi di pengadilan ini sumpah asertoir tidak boleh bohong menutupi kebenaran atau sumpah dengan menyatakan suatu ketidakbenaran ini tidak diperkenan oleh Tuhan jika seorang mengangkat sumpah lalu dia tidak memenuhinya atau bohong itu berarti ia menyebut nama Tuhan dengan sia-sia saudara-saudara selanjutnya kesetiaan kepada sumpah harus dipatasi tidak sembarangan mengangkat sumpah harus tahu isi sumpahnya itu apa misalnya pejabat pemerintah harus mengangkat sumpah harus tahu isi sumpahnya itu apa yang dijanjikan dalam sumpah tersebut harus dipahami kalau hal itu bisa merusak kestiaannya kepada Tuhan atau menyangkali imannya tentu kita tidak lakukan maka kestiaan kepada sumpah harus dibatasi dan ditentukan oleh ganda Allah Tuhan tidak mengendaki kita menaati sumpah secara mekanis mentaati sumpah secara otomatis dan terpaksa tetapi ketaatan kepada kewajiban dan pengakuan kebenaran kita harus dibangun di atas kesadaran bahwa kita adalah hamba-hamba Tuhan anak-anak Tuhan yang harus mengabdi kepada Bapak di surga melayani Tuhan Yesus dan inilah tujuan hidup kita mengabdi kepada Tuhan semata-mata dan menjadi hamba kebenaran kiranya kebenaran ini saudaraku memberkati kita sekalian solak gracia terpaksa